Terima kasih telah mau masuk ke channel kami mudah-mudahan sukses selalu dan terus dimudahkan resekinya kalau videonya viral Insya Allah nanti kita bagi-bagi rezeki buat Abang Mawan ini ada sedikit rezeki buat Bang Mawan jangan dinilai harganya Hai udah ngomong-ngomong-ngomong waktu SD dulu masa Allah ngobrol dulu kita ngobrol dulu oh dia lokal dia lokal dia jangan lakuk lamel ada barah berapa ini angin ketan barah kecil kecil berapa berapa jadi guys ini sahabat kita dulu waktu SD masih SD dia nih kelas wane SD6 wane ini alumni SD6 Tanjung Makmur guys sahabat kita dari dulu ini CEC dulu Daud namanya mana Daud nah ini ini itu pun boleh deh jadi CEC SBO itu Daud guys dulu Denny masuk ada geng geng pendekar di SD6 ada Daud Tau zaman nih Daud Daud tuh premane dulu kita dulu anak buahnya ya ini oh tanggut itu dulu kan itu ceritanya zaman dulu guys sekarang labu bini man pakai agimu itu dengaran suaranya ini labu bini man ini labu bini man ini labu bini anak gak piko anak piko ini elanang alhamdulillah anak elanang guys sekarang labu bini hidupi anak hidup begini gimana gimana masih tunyeng mamur iya kita yang mamur ini tunyeng tunyeng bagaimana nah omor berapa ya anak omor 6 tahun ini gimana ini ini gil 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 mab我不engil gil tapi pお願いします gil 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 gus gil 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 ke pemeriksa-pemirsa itu yang prihatin pajak ngangkat kita kira-kira ada pesannya untuk kalau membantu api kira-kira anda kapan aku pinta pinta api naik karge parah jadi pinta ini naik karge parah supaya ekonomi maju jalan ekonomi ya dah karena saya pemasukan ini masih ini belum nak bayar anak sekolah tidak sini namanya Mawan dia ini punya anak punya istri tapi kehidupan belum mencukupi untuk barangnya jadi mohonlah buat kalian tuh inilah kataan kami di kampung Pak Lawang ini salah satu rakyat Pak Lawang asli kehidupan kita ini masih dibawa rata-rata guys kira-kira gimana kameramen itu terharu kita mengharap ya kami mengharap supaya pemerintah di Kabupaten Pak Lawang menanggapi petani-petani yang seperti ini mereka butuh bantuan dan perlu diperhatikan jadi perlu nama asli satewan nama aslinya Darmawan tinggal di tayung makmur jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kita dua yang berdua ulangan besame nah kapan dulu SMP manis satu-satewan mantap keren dulu SMP unggulan itu Oh nah ini alumni SMP1 sampai taman sampai taman SMP1 boleh kita nggak nyabung SMP ya waktu SMA jadi diputus di SMP SMP masih mendingkaman aku SMP4 kelas 1 berhenti nah kelas 1 berhenti eh karena katik biaya waktu itu Udem kelas 1 berhenti merantau kejauh itu perjalanan aku dulu jadi keberuntungan kan ada di pihak dia dia waktu itu SMP1 mull dia SMP1 nyambung kan tapi dia sampai tamat sampai kelas 3 SMP ya dia saya ada ijazah kan ada nah dia ada ijazah SMP guys kalau aku Udem tamat SD SD6 ini nyambung SMP4 mull nyambung SMP4 kelas 1 berhenti mull berhenti cuma sampai catur satu catur bulan kedua kelas 1 nah berhenti karena kasih biaya batin nih gendal laut dari biaya biaya karena komposkan talang banyung kalau dia SMP1 taklah kurang koskan jalan-jalan baca kejalan jadi buat pemerintah Kabupaten Talawang ini sudah ada contoh-contoh mereka-mereka ini dulunya masih sekolah tapi berhubung mereka tidak ada biaya jadi mereka putus sekolahnya sekolah untuk selanjutnya untuk anak-anak generasi muda itu jangan sampai seperti mereka ya jadi itu pengalaman banget pengalaman jadi yang membedakan tuh sekarang ini nasib sekarang saya sudah punya keluarga akulah keluarga punya anak empat dia punya anak satu menikah lah berapa tahun kawin 8 tahun nih berarti dulu aku ya nikah ya masih baru ya nah jadi guys inilah perjalanan hidup kami dulu satu SMP tapi beliau ini bedanya biar ini pacak bukebon kalau aku sudah bisa bukebon guys jadi merantau namanya Darmawan buat kalian yang punya loka kasih kita guys koronglah bantu kami ini guys bantu saudara saudara kita sebanyak-banyaknya nanti salat kebatuan ya lalu kita sukses hai lalu aku dan klik didengar oleh followers gitu terus kita ceritanya penanggung jelas kita ceritanya kira-kira kedepannya enak lemah nih kedepannya maksudnya maju apa Umar adik Umar adik kira-kira biar rencana kedepannya pengen jadi kenapa APEC buka usaha bina muka usaha Heidah pengen buka usaha Heidah pengen maju Heidah pengen merubat kehidupan pergi begawe jam berapa one jelah pergi bergabung jam enam Oh kebun jam enam-hari balik jam balik jam lima sehari-hari Oh itu sehariannya Jadi inilah kehidupan guys Dia ini pegawai Pergi jam 6 pagi Balik jam 5 petang Jual para berapa lagi sekali Lagi sekali Setiap pagi jual para Berarti sudah mengaris langsung Ngedol Berapa gaji sekali Kira-kira Mata asin berapa Penghasilan 80 80 tiap lagi 80.000 Itu foto 80.000 Belum rokok kan Belum rokok Itu lagi Untuk bapak ini Kalau kekebun itu pakai apa Pakai gemaraan Itu dia bang Cerita kita Rioni masih zaman SD dulu Ini saudara kita Mawan Cuman berbeda nasib aja Kita jadi kreator Sekarang tapi dia punya kalian berkebun Semoga sukses Terima kasih telah Terima kasih telah Mau masuk ke channel kami Mudah-mudahan Sukses selalu Dan terus Dimudahkan resekinya Kalau video ini viral Insya Allah Nanti kita bagi-bagi reseki Buat abang Mawan Ini ada sedikit Beziki Buat dong Mawan Jangan dimilai harganya Terima kasih Mawan Semoga sukses selalu Terima kasih telah menonton